Halo sahabat Alkitab, Shalom. Bertemu kembali dengan tutorial Alkitab 1 menit. Saat ini kita akan membahas interlinear Bible, yaitu Alkitab dalam bahasa aslinya. Ibrani untuk bahasa asli perjanjian lama, dan Yunani bahasa asli perjanjian baru, disertai dengan terjemahannya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Intro Sahabat Alkitab, kita akan buka Playstore di HP masing-masing. Playstore ini adalah tempat kita menginstall aplikasi-aplikasi di HP. Ada banyak aplikasi yang bermanfaat, diantaranya interlinear Bible ini. Search interlinear Bible. Kemudian akan muncul beberapa aplikasi, kita pilih yang paling atas, Hebrew Greek Interlinear Bible. Menurut kami itu salah satu yang terbaik. Klik install, dan kita tunggu proses instalasinya. Tidak besar, ini sangat kecil, 31,26 MB. Dan lewat aplikasi ini, kita akan belajar bagaimana melihat Alkitab dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Jika sudah terinstall, kita klik open. Langsung akan terbuka aplikasinya. Ayat pertama yang keluar adalah Yohanes 3 ayat 16. Ini dalam bahasa Yunani, karena terdapat di dalam perjanjian baru. Terlihat agak memusingkan mungkin, bagi yang belum pernah belajar bahasa Yunani, tetapi kita akan melihat beberapa hal yang perlu. Sahabat Alkitab bisa melihat ke sebelah kiri atas, di sana ada alamat kitabnya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes adalah kitab Injil, 3 angka itu adalah fasal, dan 16 adalah ayat. Di atas setiap kata ada keterangannya, yaitu pertama ini, das adalah adverb, menjelaskan keterangan, kemudian, siji konjangsian, dan kemudian di bagian love itu ada V-A-I-A 3S, Pertamanya adalah verb, berarti ini kata kerja, morfologinya, kemudian kategori gramatikalnya, auris, indikatif, aktif, person 3, orang ketiga, dan singular, tunggal, klik close, kemudian yang satu lagi, ho, ART NMS, berarti part of speech-nya ini artikel, gramarnya, nominatif, nominatif, maskulin, singular, klik kembali close, kemudian contoh yang lain adalah God, N, NMS, kita lama-lama akan hafal kode ini, noun itu berarti kata benda, kemudian nominatif, maskulin, dan singular. Ini akan membantu waktu kita mempelajari alkitab secara mendetail. Dan lebih hebatnya adalah di sini ada kamu strong sudah terintegrasi, G berarti Greek, dan angka-angka tersebut menunjukkan posisi kata tersebut di dalam kamu strong, jadi leksiklnya ini Theos, pembacaannya transliterasinya Theos, dalam bahasa Inggris, spellingnya ya, Theos, jadi jangan dibaca Theos, tapi dibaca secara bahasa Inggris Theos. Kemudian ada definisi origin usage, dan translated as count, berarti di dalam alkitab bahasa Yunani, kata Theos tersebut sudah diterjemahkan berapa kali dan artinya apa. Jadi, a God itu cuma satu, sedangkan God ada 718. Klik close. Nah, sahabat alkitab, kita sudah membahas alkitab dalam bahasa Yunani. Sekarang kita akan melihat alkitab bahasa Ibrani. Klik di buknya Genesis kejadian fasal 1 ayat 1 sebagai contoh. Perlu perhatikan bahwa bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri. Dibacanya dari kanan ke kiri. Berarti ini dibaca Beresit bara Elohim Ad Hasamayim Wad Haaretz Fiturnya sama dengan bahasa Yunani tadi. Di atasnya ada keterangan katanya, morfologinya, part of speech, grammatical category, morfologinya. Ini adalah noun, kata benda. Lalu kemudian created part of speech-nya ini adalah verb, kata kerja, dan kemudian grammatical category-nya ada banyak, bisa dipelajari. Third person, masculine, singular, tunggal. God dalam bahasa Ibrani aslinya adalah Elohim sebagai kata benda, kemudian grammatical category-nya masculine, plural, jamak berarti Elohim ini. Lalu kita bersyukur banyak hal yang bisa kita pelajari melalui software yang kecil ini. The heavens, Asyamayim, close. Nah, sahabat Alkitab, kita bisa melihat juga kamu strong-nya, H berarti Hebrew, dan 430 adalah posisinya di kamu strong. Secara leksikal, transliterasinya kita baca Elohim. ini plural dari Eloah dan diterjemahkan terutama sebagai God. Your God 487 kali dan lain-lainnya. Jadi, ini sangat bermanfaat dalam penyelidikan Alkitab kita. Elohim adalah salah satu kata yang paling banyak dipakai untuk mewakili Allah. Dan kita melihat bahwa dalam bahasa aslinya, Ibrani, Elohim adalah kata plural atau jamak. kalau kita klik titik 3, disana ada setting, remove add, FA key, announcement, dan berbagai fitur lainnya. Kita akan klik announcement. Disini ada versi beserta dengan fitur yang akan kemudian dimunculkan. May God continue blessing you. Semoga Allah senantiasa memberkatimu. Klik OK. Kita akan lihat kembali fitur yang lainnya. Kalau kita double klik atau tahan, satu kata akan terpilih dan kita bisa copy atau share kata tersebut. Misalnya kita akan keren-kerenan atau kita perlu untuk meng-copy Elohim, bisa klik dan tahan, kemudian pilih copy. Lalu kita bisa paste atau share ke WA ataupun software aplikasi pengolah kata. Lalu bila kita klik titik 3 di atas akan muncul setting. Kita klik keep screen on kalau ingin screennya tetap menyala, night mode kalau ingin membuat layarnya lebih gelap supaya terlihat tidak terlalu menyilaukan. Ukuran huruf dan lain-lain bisa dipilih di setting. kemudian kita akan klik juga masih di titik 3 supaya kita tahu tentang siapa yang membuatnya ternyata adalah hagios.com misinya adalah untuk membangun tubuh kristus melalui teknologi sangat bermanfaat dan teman-teman bisa memberi persembahan kepada pembuatnya kemudian di sini ada fitur leksikon tadi teman-teman bisa klik di lambang alpha leksikon ini adalah daftar kata beserta dengan leksikal transliterasi definisi jadi ada artinya dan cara bacanya transliterasinya leksikon ini sangat mahal kalau buku cetaknya tetapi dengan software ini sahabat kita bisa mendapatnya secara gratis jangan lupa juga manfaatkan fitur searchnya bisa berdasarkan kategori kitab-kitab dalam akitab ada banyak sekali morfologi english textual context transliteration strong statistical dan kita akan coba ketik apa yang kita akan cari misalnya kita akan cari kata God di dalam seluruh alkitab maka akan keluar mulai dari kejadian fasal 1 ayat 1 sudah ada kata Allah atau God dalam bahasa aslinya Elohim dan kemudian disertai dengan morfologi kemudian konteks dalam bahasa inggrisnya lalu kata aslinya dan transliterasinya sangat lengkap kalau teman-teman merasa ini bermanfaat silahkan like share komen bagikan kepada teman-teman lainnya sebagai bentuk dukungan kepada alkitab satu menit untuk bisa memproduksi konten-konten yang baik selanjutnya terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita selalu selamat Terima kasih.